Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan memaster kait apa itu komet di polis, atau yang disebut dengan komet 12b Pondbrook, yang akan melintasi bumi. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah komet dengan dua tandu gas dan es yang berbeda, sehingga mendapat jodohan komet setan atau iblis, sedang melaju melintasi bagian dalam tata surya, dan mungkin terlihat dengan mata teranjang di musim seni ketat, dan mungkin terlihat dengan mata teranjang di musim seni ketika mencapai titik terdekatnya dengan bumi. Kendalami yang sebelumnya dikenal dengan nama komet 12b Pondbrook ini, tidak menimbulkan ancaman bagi planet ini. Selainnya, penyelengdu kosmik memberikan kesempatan bagi pengamat langit untuk mencoba melihat komet tersebut saat mengetahui bumi dan orbit 71 tahun mengelilingi matahari. 12b Pondbrook merupakan komet periodik dengan periode orbit 71 tahun. Komet ini sesuai dengan definisi klasik komet tipe heli dengan periode orbit antara 20 dan 200 tahun, dan juga merupakan salah satu komet periodik paling terang yang diketahui mencapai makhluk 2 visual absolut, 5 dalam pendekatan yang terhadap perihelion. Komet 12b Pondbrook akan mencapai periode heli atau titik orbit terdekat dengan matahari pada 21 April 2024. Tak lama setelah itu, pada 2 Juni, komet tersebut akan melintas paling dekat dengan bumi. Selama waktu tersebut, di komponisi cerah dan lanut cukup telat, para astronom mengatakan bahwa komet tersebut mungkin cukup perang untuk dilihat dengan mata teranggap. Terima kasih telah menonton!